Menurunkan berat badan seolah menjadi, tugas, berat bagi sebagian kaum wanita. Masalahnya, sudah banyak mencoba berulang kali namun selalu gagal menurunkan berat badan. Namun tidak demikian dengan gadis bernama Anisah Nurul Izzah ini. Gadis yang akrab dipanggil Anisah ini bisa menurunkan berat badannya dengan mudah. Anisah mengatakan dia terpaksa melalukan diet karena selalu mendapat bullying secara fisik dan dijauhi cowok-cowok cuma gara-gara penampilan fisiknya. Anisah mengatakan ia dulu kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan dirundung karena berat badan. Saat itu, Anisah masih memegang prinsip gendut tidak apa-apa asal jadi dirinya apa adanya. Rupanya, prinsip itu malah membuat dirinya jadi bulan-bulanan sehingga dihujat di sana-sini gara-gara penampilannya yang kelebihan berat badan. Di video ini Anisah tampak memperlihatkan foto lawas dirinya yang tetap tampil percaya diri dengan tubuh gendutnya. Namun lama-kelamaan dia tak kuat dengan berbagai komentar tentang berat badannya sehingga memutuskan untuk melakukan diet. Dalam mengunggahan Anisah terlihat penampilannya saat berat badannya turun jadi 89 kilo dari awalnya 100 kilo. Saat lebaran 2021 dia berhasil menurunkan beratnya hingga menjadi 83 kilo. Perlahan tapi pasti Anisah mulai merasakan dietnya akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Agar dietnya tak terlalu terasa menyiksa, Anisah sesekali makan yang bikin mootnya bahagia. Anisah kemudian mengunggah momen berat badannya sudah mencapai 67 kilo. Ia mulai mencoba selfie tanpa memakai bedak dan lip krim karena semenjak diet, kulitnya terasa semakin sehat. Ketika lebaran Idul Adha 2022 berat badan Anisah sudah turun banyak, menjadi sekitar 59 kilo. Semenjak diet, Anisah jadi lebih sering olahraga, terutama olahraga sepeda. Setelah konsisten menjaga pola makan dan olahraga, Anisah akhirnya benar-benar sukses menurunkan berat badan yang awalnya 100 kilo menjadi 53 kilo. Halo tim diet, jadi untuk diet aku hanya menerapkan defisit kalori dan olahraga aja ya, yang penting konsisten. Di sini aku menerapkan makan sering tapi sedikit-sedikit, biar lambung kita tuh terbiasa makan sedikit dan cepat kenyang. Oh iya, biasakan makannya dikunyah pelan-pelan aja ya, biar mudah dicernah tubuh. Jangan lupa juga nutrisi hariannya harus terpenuhi ya, ada karbo, protein, dan juga serat, biar tubuh kita tetap sehat walaupun diet. Terus, untuk awal diet, aku tuh cuma olahraga jalan kaki sekitar 30-45 menit setiap harinya. Karena aku merasa kasihan sendi-sendiku kalau langsung dikasih olahraga berat. Nah, di sini alhamdulillahnya kebiasaan jalan kakiku masih aku lakuin sampai sekarang. Jadi aku jalan kaki kalau misalkan aku gak sempat work out. Nah, ini aku jalan kaki ke kampus dari kosku sekitar 30 menit, kan lumayan. Aku juga bikin target tiap minggunya harus olahraga berapa kali dan sudah aku jadwalkan untuk tiap harinya. Dan biasanya aku tuh ngikut channel Youtube dari Emi Wong karena aku merasa gerakannya terlihat mudah tapi banjir keringet banget pun. Oh iya, di sini tuh kalian harus enjoy ya. Jangan sampai kalian gak makan makanan favorit kalian. Stress adanya. Yuk-yuk, tim diet. Semangat dietnya!